Intro Kalau mengamalkan satu ayat dari Quran dengan amalan tertentu, itu termasuk jimat nggak Pak Yayi? Misalnya doa mendapatkan jodoh, apa amalannya gitu Pak Yayi? Jadi ketika mengamalkan ayat tertentu, bukan, namanya bukan jimat, ya memang kita diberintah untuk berdoa di dalam Al-Quran Misalnya berkenaan dengan doa jodoh, itu terdapat dalam surat atau doa yang dibaca oleh Nabi Musa Jadi ada di dalam surat Al-Qasos ayat 24 Jadi Nabi Musa itu membantu dua putrinya, Nabi Shoaib punya dua anak perempuan Nabi Musa membantu mengambilkan air Setelah Nabi Musa membantu mengambilkan air, Nabi Musa berdoa ini Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang akan kau turunkan kepada aku Selesai berdoa ini, Nabi Musa dipanggil oleh Nabi Shoaib, lalu dijodohkan dengan salah satu putrinya Kalau ada kawan kita yang belum menikah, ya dianjurkan membaca doa ini Dan ketika mengamalkan bukan jimat namanya, tetapi berdoa Jadi boleh-boleh saja di dalam Al-Quran untuk diamalkan Tetapi bagi yang sudah menikah, ya jangan doa ini lagi Doakan orang yang lain saja